Kenapa TJ udah baik, udah ini kenapa ngeluarin konten begitu lagi gitu loh Kenapa? Abang gak suka Iya kan? Iya tersinggung lah Tersinggung? Itu tersinggung Kalau abang tersinggung ya bang, emang abang mau gimana? Jadi, harusnya abang mau bikin konten lagi gitu Terus kita main jelek-jelekan begitu Kalau abang mau terserah Ya kalau begitu caranya Itu menandakan yang tidak baik namanya kita perang jarang jauh namanya di konten kan begitu Dengan abang dengan sama-sama Marcel gitu loh, beda Kan orang sakti Gitu, ya kan? Wah sakti, enggak lah bro Yang sakti, yang hebatnya Allah Cuma kita cuma membuktikan ayat Allah itu jangan terlalu dihina Ayat Allah, jangan disamakan spiritual Haji Kiai Tukun sama semua penipu cabul Sama Marcel begitu Itu abang akan buktikan gitu loh Kan itu bukan pernyataan Kan itu bukan pernyataan saya, bang Kita kalau ngomong bareng, enggak ada yang denger nih Abang mau ngomong dulu atau saya denger? Ya, makanya kita video call enak Gede loh Ya kan? Ya, lagi enggak bisa Lagi enggak bisa Oh, boleh enggak bisa Ya udah Oke, gimana? Gimana? Biar ngomong silahkan Abang dengar Oke, silahkan bro Oke, jangan sama kan saya dengan Marcel Kan enggak ada hubungan saya dengan Marcel Di sini yang kita bahas Cuma abang ngejelasin doang Cuma ngejelasin aja Umuman Oke, coba Apa yang mau dijelasin? Yang ngejelasin yang masalah Marcel gitu Nah, terus sekarang Antara Bro dengan abang Ya, kenapa begitu? Itu loh Mau mancing abang emosi amarah abang Biar keluar Terus biar abang bikin konten gitu Emang abang emosi? Emang abang emosi? Hah? Emang abang emosi? Manusia itu kan Ada sabar, ada emosi Ada ketawa dan lain-lain Kan gitu Tapi kalau Tapi kalau orang sakti biasanya enggak emosi Ya Makanya abang ketawa Oh abang enggak sakti Makanya abang ada emosi Ya udah Ada kecewa Kecewanya kenapa? Ada kecewa Ada sedih Ada apa itu lah Namanya Allah ciptakan manusia Kodraknya, wataknya kan? Begitu Kecuali nabi kan? Adalah Tersinggung dan lain-lain Adalah Kenapa coba abang tersinggung? Hah? Kenapa? Kenapa tersinggung? Kenapa tersinggung? Kenapa bro Ngeluang abang TJ Masih ngeluarin Kejelekan Atau jelek-jelekin Ada abang atau apa Kan gitu Itu loh Kenapa gitu loh Kan TJ tidak menjelajelakan Mengatakan yang sebenarnya Ya itu kan dulu Sekarang emang Bro TJ tau abang bagaimana? Enggak Makanya dijelasin Ya enggak Makanya Makanya abang jelasin Sekarang kan udah gak Soting pemburu hantu lagi Enggak Saya tanya ini Memburu hantu Memasukkan ke botol itu Kisah nyata Atau cuman Entertain Ada bukunya Ada bukunya Enggak Saya nanya bukan bukunya Saya nanya itu Penggabungan Begini ya Pembersihan rumah itu Bisa tidak dengan botol Bisa juga pakai Bukan botol plastik ya Yang kayak Dukun abal-abal Yang meledak-ledak Begitu ya Bukan Ya jadi Jadi gabungan Antara entertainment Dengan spiritual Nah kalau bersihin rumah Cuman duduk doang Siapa yang mau nonton Logikanya Karena ini ada Berarti itu Murni entertainment ya Enggak Entertainment dan Penggabungan spiritual Enggak Makanya kita nih Maksudnya gini Dengerin TJ Oke Pada saat kita Pembersihan itu Shooting Itu gratis Dan lalu Kalau shooting itu Dua jam Tidak bersih Live Selama empat tahun Tiga tahun live Satu tahun tiga Ya itu kita Suruh bersihkan lagi Sampai harus bersih Jadi bukan main-main Dan itu orang-orang Yang meminta Tolong kepada kita Kepada manajemennya Terutama Kalau dulu kan Tidak ada whatsapp Tidak ada apa Adanya BBM Dan Ya Dan Apa namanya Mengirim fax Fax Kalau dulu fax Sekarang email ya Email juga dulu ada sih Tapi banyak orang Ngirim fax Kita pilih Manajemen yang pilih Bukan kita Nah seperti itu Begitu Kalau bagi TG itu Salam Dan tidak baik Silahkan Silahkan gak masalah Yang penting abang ngejelasin Oke Saya tanya lagi nih Ya bener-bener Ini omongan abang Direkam gak masalah Gitu ya Tapi dipuarin juga gak masalah Gitu ya Cuman abang gak mau Makasih Gak mau bikin konten Untuk Melawan Dan untuk Membang Apa Membantah Itu aja Capek-capek doang Siap Terima kasih Terima kasih Kalau dipersilahkan Untuk direkam Oke Oke Itu Saya tanya nih Ya kan Itu hantu Ya silahkan Itu hantu Atau jin yang dimasukkan ke botol Beneran tidak Itu kan dari awal Kita udah pernah bertanya Tentang itu Ke bang haji Ya kan abang kan udah Jawab yang masalah Nanti abang keluarin lagi Kalau gitu Yang video yang Youtube yang dulu ya Nasihat untuk TJ Kan abang jelasin Gimana sih Kan belum jelas Makanya ditanya lagi Ulang-ulang lagi Ngomong lagi Ulang-ulang lagi Ngomong lagi Gak perlu lah Ya kan Oke 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 Begitu Jadi Kayak ada permusuhan Gitu loh Oke oke Sekarang gini Aku saudara ngaku abang Kok begitu gitu loh Sekarang gini Abang gak masalah Gak masalah Silahkan Itu hak TJ ya Oke Oke Saya tanya Saya tanya nih Orang yang kalau belum paham Bertanya kan gak apa-apa Misalnya udah dijelasin Tapi belum paham juga Kan masih bisa bertanya Iya kan Ya nanti kan bisa lihat lagi Di Youtube Yang abang kemarin ngomong Ya Kayak Bagi abang keluarin lagi deh Oke Abang ulang Ya Ambil abang keluarin lagi Penjelasan untuk Masyarakat dan TJ Gitu aja Jadi abang ngomongnya sama Ini kita sambil telpon Supaya ngomong lagi konten-konten Yang Yang gak bermutu Atau yang gak Kasih kesempatan dong TJ ngomong Bang Waduh Kasih kesempatan dong TJ ngomong Silahkan Tadi kan abang udah kasih Aduh Aduh Adikku TJ TJ my bro Oke saya tanya lagi nih Alhamdulillah abang Kalau ada duit nih Berangkat ke Aceh Bener Kalau gak pandemi Saya yang kesana Kalau gak mongongin abang berangkat Untuk dua orang Iya Tuh ayo kita bikin konten disana Oke Oke Konten apa ke Oke saya tanya nih Mati mah dimana aja Udah lah Gak usah ngomong mati-mati itu pasti Setiap yang bernyawa pasti akan merasalkan kematian Enggak abang gak takut gak mau ke Aceh Enggak Abang gak takut Abang pemberani Kenapa abang gak Kenapa abang gak ingin waktu masalahan ditembak Kenapa Bercuma Karena buru jauh Dan ada Ada Dan ada Cara-cara dan lain-lain Klarifikasinya Misalnya gini nih bang Misalnya gini nih bang Yang Dulu kan abang tester Ya kan gitu loh Yang Orang cari adik cukur Adik tembak Abang tester Tahun 2008 abang tester Main dari tahun 91 Abang mau jawab Ayo udah biarin dah Gitu kan Adik lagi ini nih Lagi Lagi kumat gitu aja Bagi lagi kumat Biarin gitu aja Abang ketawa aja Emang Emang kalau sama AK bisa kebal gak bang Kenapa Kalau sama AK 47 bisa kebal gak Insya Allah Kalau Allah kandahi Tapi Itu biasanya taruhan Biasanya dia taruhan Gitu loh 500 juta Ayo 500 juta Iya 500 juta Kan harganya 10 triliun bro Oke gini Gini bang Kalau dengan sogan Yang murah aja Gini gini 1 miliar 1 miliar Taruhan saya Ada gak yang bisa Nahan peluru AK 5 butir saja Oh Enggak boleh lewat dari 3 Kalau pengetesan Kalau Kalau S&P ya AK ya AK atau Kalau dikelapan Peraturannya begitu bro Begitu bro TJ Nah itu ada yang beli siapa Kan gitu Ya kan Ya Kan dari tahun 91 Sampai sekarang Orang masih mencari Nanti tembak yang asli Nanti cukur yang asli Gitu Kan begitu bro Ya kan Iya untuk datnya Ada gak Misalnya untuk Jangan ditembak Di bagian mata Jangan tembak Bagian Kepala Dia biasa kan begini Dia biasa begini Karena Untuk mencegah resiko Ya apabila Gagal Tidak Membunuh orang Berarti kan Paling Dibetis Biasanya dibetis Nah biasanya orang Ngetesnya kalau yang Pemain-pemain Mafia-mafia Anti tembak Anti cukur dobol Itu ngetesnya Pake Mimis Nembaknya di Gelas aqua Kalau dulu gelas biasa Sekarang gelas aqua Karena dia cuma nyari duit doang Ya kayak sih Kayak kiprana lewut Anti tembaknya Tembak gelas Itu asli gak Waduh abang belum melihat Demi Allah abang belum pernah lihat Belum pernah melihat Kan murid Kan abang bilang Murid abang Iya Sekarang kapal Saatnya murid abang Terus dia emang gak berguru lagi Enggak Maksudnya ilmu Mungkin juga banyak Enggak Ilmu doang Ilmu itu dari abang bukan 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 Kalau abang ngomong Bukan 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 Kalau iya Iya Kalau dari abang Pengobatan ruki aja Pengobatan ruki aja Gitu Dan dia berguru lagi Berguru lagi tempat lain Abang gak tau Ya Mereka ya Kayak abang berguru Sana sini Sana sini Setelahnya kan Ya Gitu Cuman mau berguru Abang mau berguru Kace nih Sama Bro TJ Oh saya bukan guru bang Saya bukan guru Saya cuman tukang nyir Bang Waduh Iya bang Kan abang ngeliat Ngetes kebal bacok Wah golok dari ustaz siapa tuh Itu kan cara ngedobol Saya bilang disitu Begini cara ngedobol yang benar Gitu kan Makanya dibales lagi sama Ustadz Saya gak punya kebal Yang mainin golok lagi kan Kan begitu Oke saya tanya lagi nih Itu Jin dimasukkan ke botol Emang bisa kayak gitu Kenapa Jin dimasukkan ke botol Emang bisa kayak gitu Ya karena kan ada bukunya Ini ada hadisnya Ada bukunya Hadisnya mana bang Yang kan pemburuan itu dalam Tinjauan syariat islam Gitu Hadisnya apa Tentang memasukkan jin ke botol Begini Begini Kurang lebihnya ya Kurang lebihnya Ya Apabila kita melihat jin Kita takut dia akan membesar Seperti gunung Tapi kalau dia Kalau kita berani Dia akan mengecil seperti lalat Ya kurang lebihnya Seperti lalat kecil apa Bisa masuk ke pori-pori Ya Pori-pori kita Ke hati kita Ke mulut kita Makanya dalam hukum Vicky Tutuplah mulut kamu Pada saat kamu menguap Jangan sampai setan masuk Jin masukkan Begitu Ya Dan lain-lain Kurang lebihnya seperti itu Jadi kalau ilmu Memasukkan jin ke dalam botol itu Gimana Jin bisa masuk ke hati Bisa masuk ke mulut Kalau bisa masuk ke botol Gimana ceritanya Apa lagi ke botol Apa lagi ke botol Ya gimana Karena tadi Kalau kita melihat Jin kita takut Maka dia akan membesar Seperti gunung Tapi kalau kita berani Dan kita baca ayat Allah Contohnya Itu aja deh Dia akan mengecil Seperti lalat Dan kita tidak boleh takut Kurang lebih seperti itu Bro TJ Kalau saya sih Sama jin Sama setan Sama hantu Penjelasannya itu Penjelasannya lagi itu Panjang sebetulnya Gitu Harus lihat bukunya lagi Kitabnya lagi Dan lain-lain Begitu Ya kan Intinya itu asli ya Asli jin dimasukkan Ke botol itu Itu asli itu Insya Allah asli Berarti Insya Allah asli Itu kalau sudah dimasukkan Dan kalau ada orang yang Ini bukan sugesti ya Dan Dan ada yang difoto juga Setelah masuk itu difoto Ya Fotonya itu bukan editan Nampak gak difotonya Kita fotonya itu Di depan Di depan pasien Di depan yang punya rumah Dan lain-lain Nampak gak difotonya Orang awam pun Insya Allah bisa melihat Gitu loh orang awam ya Masih ada foto itu bang Saya mau lihat Saya bisa memastikan Saya bisa memastikan Itu editan atau bukan Ya Jadi begini Insya Allah Abang cari dulu ya Abang cari dulu Karena ini jujur Demi Allah baru di install nih Npon ini baru di install Kecakapan semua hilang Ya Karena lemot 39 grup Nanti ya bang Lihat Kalau ada Abang minta sama murid yang di NTT Ya Ya sama juga Apa murid yang di Jakarta Gitu ya Ya yang namanya Yang namanya Ilmu kan beda-beda bang Kalau dalam Ya makanya kan Sebentar Sebentar bang Sebentar Abang suka bilang Lain narung Lain masakan Lain guru Lain ilmunya Lain pulacalanya Lain pulacalanya Lain pulacalanya Dan begitu Mungkin abang Sebentar Sebentar bang Abang warung tegal Oke oke Kalau dalam Dalam Pengamatan saya Tentang dunia Supranatural Dalam dunia Seperti itu Itu yang namanya Makhluk Seperti jin Atau apapun Itu jenisnya Yang model Makhluk halus itu Nggak akan pernah bisa Ketangkap dengan kamera Artinya Tidak akan pernah Bisa ketangkap Dengan Lain Beliau juga sih Beliau juga dindak Bro TJ Ada yang Nggak sengaja Tertangkap Baik disengaja Ataupun tidak Mereka Tidak akan Dia itu Dari luar Bentar Bentar bang Saya ngomong dulu Kasih kesempatan dong Halo 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 Ya Kasih kesempatan Ini bentar ya Ya oke Saya memang jawab Silahkan Oke Jadi dalam Pengetahuan saya Tentang dunia tersebut Itu nggak akan Pernah bisa Ketangkap kamera Baik disengaja Ataupun tidak Ada yang menunjukkan Video-video Dari CCTV Foto dari CCTV Dan itu Kebanyakan memang Facts 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 Bohongan Facts Bohongan Bohongan Artinya Disitu Ada unsur Periklanan Tentang sebuah Kamera Bisa menangkap Apa aja Gitu kan Kemudian Masalah Masalah Kemudian Ada banyak sekali foto Yang beredar Baik di internet Baik di Manapun Itu kebanyakan memang Bukan asli Artinya Kadang ada bias Ada pembiasan Dari cahaya Kemudian Ada asap Roko Misalnya Yang membentuk Sebuah formasi Sehingga Itu dianggap Sebagai penampakan Makhlu astral Kalau saya 100% Enggak percaya Kalau Makhlu astral Itu bisa Ketangkap Kamera Dan saya Juga Enggak percaya Kalau Jin itu Bisa dimasukkan Kedalam botol Oleh kita Ya silahkan Itu kan Hak saya nih bang Hak saya kan Iya kan oke Silahkan kan Abang bilang Kan masing-masing Punya Karena bang Ada hak menjawab Kamu ada Apa Bertanya Kan Terus Lanjut Kalau Tentang bang jawab Ya Ya kemudian Ini saya bukan santri nih ya Saya ngomong Sesuai dengan apa Yang saya ketahui Dan ada banyak Kejadian Kejadian seperti itu Yang misalnya Bagi sebagian orang Disini kan Itu tempat yang menakutkan Tempat yang Begana Begini Tetapi Giliran kita datangi Enggak ada itu semua Hanya cerita-cerita mitos Cerita rakyat Gitu kan Misalnya Ada suatu tempat disini Ya ada suatu tempat disini Misalnya Kalau potong ayam disini Katanya bakal terjadi gempa Di daerah wilayah Yang kita potong ayam itu Di lokasi itu Ya Saya langsung Menjadi penantang disitu Artinya Mana ayamnya Biar saya yang potong disitu Saya lemperkan darah disitu Nah ternyata Gak jadi apa-apa Itu kembali lagi Nanti bahasanya gini Kamu ilmunya tinggi katanya Saya gak punya ilmu Cuman saya punya mental Ya Terus Ya terus Saya gak percaya Itu penampakan Yang bisa kerekam Dengan kamera Apalagi memasukkan Kedalam botol Ya Udah belum Abang boleh Menjawab Silahkan Silahkan Kalau masih ada pertanyaan Gak apa-apa Abang dengerin Oke lanjut Lanjut Oke ya Jadi begini Manusia memang Tidak diwajibkan Hak masing-masing Untuk percaya Oke Ya Tij gak percaya Silahkan Dan ada sebagian orang Yang indigo Dan lain-lain Yang percaya Dan lain-lain Dan lain-lain Termasuk orang Yang pernah melihat Atau apa-apa Atau apa Melihat gaib Dengan sendirinya Gitu ya Makanya Bukan gak percaya Dengan Suleyman kan seperti itu Sebentar Ini jangan dipotong dulu dong Tadi abang ngomong Potong Dengar dulu bang Ini supaya Tidak Abang ngomong Abang gak potong Gimana sih Supaya penjelasannya Tidak Tidak ini Tidak kebalik Dari apa yang saya katakan Maksudnya gini Saya bukan Saya bukan gak percaya Saya bukan gak percaya Sama makhluk itu Silahkan Nah ini abang Menjelaskan Ya begini Sebentar Saya bukan gak percaya Sama makhluk itu Saya bukan gak percaya Sama penampakan Makhluk itu Tidak percaya Sama yang kamera Ah itu Ya Itu Benar Ya Lanjut TJ Bro tidak percaya Adanya masuk ke botol Dan tidak percaya Dengan penampakan Penampakan Gitu aja kan Kurang lebihnya Penampakan percaya Cuman yang kerekam kamera Gak percaya Ya yang kerekam kamera Ada kamera Ada kamera itu yang TJ bilang tadi Bahwa supaya jual aku Dia kameranya gini Gini Nah ya Tidak juga Di luar negeri pun Penampakan dan apa Sudah dibuktikan Ya ada di TV Dia bukan hoak Tidak setuju Tidak menayangkan Bukan hoak ya Tapi cerita Cerita yang sudah pernah terjadi Di satu tempat Ada yang Bangkunya jalan sendiri Ada yang Ini jalan sendiri Apa Sepedanya Ada yang macam-macam Nah ya Itu penampakan Nah lalu juga Ada Orang Apa Foto Tiba-tiba Di belakangnya ada Tidak ada orang lagi Main kamera Tiba-tiba ada penampakan Cahaya merah Atau apa Itu Itu lah bias cahaya tadi Tapi agak gini Dengarkan Ada dua ya Ada dua macam Ada yang dibuat Dan ada yang tidak dibuat Ada yang dibuat-buat Sengaja gitu Banyak kan di Youtube-Youtube tuh Dibuat ini Bikin Bikin Apa Penampakan dengan Apa Dandanan Dandanan Setan sekarang kan ada tuh Untuk shoting-shoting Kan begitu Di 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 bioskop-bioskop dulu Ya Dan itu kadang digunakan Sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab Untuk penampakan Dan itu emang tidak setuju Itu emang tidak setuju Begitu Oke Kan pernah bang Tentang itu Nah lalu Ada yang memang Dia tidak buat-buat Tidak sengaja Pada suatu ketika Dia jalan di hutan Atau di mana Atau lagi mandi Di permandian Gunung apalah Gitu apalah Seandainya di jalan jembatan Tiba-tiba Ada penampakan Itu bisa saja Itu bukan yang dibuat-buat Gitu Jadi ada dua macam bro Lo TJ Ada yang dibuat Dan ada yang Benar-benar Kisah nyata Seperti itu Tapi sekarang Banyakan di Youtube Itu banyakan yang Memang Dobol Atau Kalau ini Kalau bahasa Jakartanya Palsu Banyakan Seperti itu bro TJ ya Oke Mengenai penampakan tadi Kalau misalnya Bangku bergerak sendiri Atau apa Bergerak sendiri Itu kan bukan penampakan Artinya Itu cuma pergerakan Gitu ya Yang kerekam Iya Cuman Kalau masalah Ada juga yang penampakan wajah Penampakan apa Itu tidak percaya saya itu Misalnya Walaupun di luar negeri sekalipun Ada beberapa video dulu Yang memang kita pelajari Ternyata memang bukan Facts Yang pertama Misalnya Yang seperti Saya katakan tadi Ada bias-bias cahaya Yang membentuk sebuah formasi Sehingga Kita mencocokkan dengan Imajinasi kita Sehingga Iya fix Itu kayak mata Itu kayak mulut Itu kayak rambut Gitu kan Kemudian Kalau penampakan Yang kayak Misalnya Perempuan Pakaian putih Kemudian Ada wajah Pucet Gitu penampakan seperti itu Itu memang Bohongan Itu main-main-mainan Itu mah Tonjok aja Itu mah Setannya Itu Itu gak edukasi lagi Itu Memang pembodohan Kan begitu Ya Itu Selanjutnya Ini memang Ada yang benar-benar dibuat Ada yang tidak sengaja Tidak sengaja penampakan Gitu Ya kan Iya Kalau di kamera Baik disengaja Atau tidak Saya gak percaya Itu penampakan Yang makhluk tersebut Ya gak apa-apa Apa-apa itu kan AJ kan Ya kan Ya Untuk Masing-masing punya Apalagi gini Misalnya Pengetahuan Masing-masing punya pengetahuan Masing-masing punya cara Kan gitu Untuk peningkapi Kan gitu Ya misalnya Ya misalnya gini Ada rekaman suara gaib Misalnya Contoh Suara Suara hantu Apa segala macam Kayak heboh Kayak heboh Di Aceh Waktu itu kan Giliran kita Di handphone Banyak itu Kalau mau milih Giliran kita dengar Bukan Karena suara Suara makhluk itu Dengan Frekuensi gaib Itu dengan frekuensi Kita disini Berbeda jauh Sangat berbeda Sangat berbeda Ya makanya Seandainya ada orang Lagi jikir Seandainya nih Pas lagi jikir Dia matikan lampu Dia jikir Di rumah kosong Atau di pinggir hutan Dia jikir khusus Atau di goa Tiba-tiba ada Suara Auman Atau suara apa Ya itu bisa benar Bisa tidak Atau suara Bisa benar Bisa tidak Atau Kayak kita pernah Berapa kali Ketok pintu rumah kita Pas kita lihat Ga ada orangnya Itu sering Pencet bel Atau apa Itu sering Dan juga Kita lagi Ngobrol-ngobrol Sekelebatan lewat Itu juga sering Juga seperti itu Nah itu Itu hal yang wajar Kalau itu masih mending Apalagi kita Kita sering main di hutan Kalau di hutan Misalnya di tempat Yang jauh dari Yang jauh dari Pemukiman Itu ada suara Ya ada suara Kayak suara azan Atau apa Kadang-kadang ada suara Kayak Orang ngobrol Ternyata Ketika kita cek Ga ada orangnya Itu ada Itu mungkin Bisa aja Di dalam alam gaib Di alam gaib Jadi jin muslim Lagi sholat Bisa aja di hutan Bisa-bisa saja Kan Yang gak mungkin Bagi kita kan Mungkin bagi Allah Itu yang paling parah Yang gak mungkin Dimungkin-mungkinkan Gitu kan Oke Kembali ke ilmu kebal Itu yang menjadi Tameng peluru Itu apa sih Ada dua macam Bro TJ Ada dua macam Gitu loh Ada yang memang Bener-bener dengan Ayat Allah ilmu Allah Dan salawat Yang kita yakini Dengan asma usna Dan lain-lain Ada yang abang tau nih Ada yang memang Menggunakan Jin Gitu loh Ya Bantuan jin Gitu aja Seperti Raja-raja dulu Seandainya Majapahit Jaman Majapahit Jaman Jakarta Rup Jaman segala Jaman segala macam Ya itu Jaman Ada-ada terdahulu Gitu ya Itu ada Itu aja sih Sebetulnya Dua macam aja Ya saya percaya Dengan ilmu kebal itu Tetapi saya tidak percaya Dengan amalan ilmu kebal Artinya gini Gini Bang Saya itu gak pernah Gak pernah Lagi Setelah tahun 2010 Saya tidak pernah lagi Tertarik dengan Yang namanya Kesaktian Gitu kan Kemudian Saya tidak Walaupun kita pernah belajar Gitu ya Saya tidak punya Tidak pernah punya Amalan-amalan seperti itu Walaupun Saya tahu Misalnya gini Ada guru itu Ngajarin itu Saya gak mau ikutan Gitu Saya lebih tertarik Nyari bagaimana Kita bisa mengenal diri Dan mengenal Tuhan Dan kita bisa Mengetahui jalan Oh iya Itu namanya Hablu min Allah Hablu min nanas Sareat Tarekat Hakikat Marifatullah Mungkin Bro Tiji sudah naik tangkat Sudah naik derajat Jadi sudah gak butuh Bukan itu Itu semua Tinggal pendekatan diri kita Kepada Allah Dan mengkaji diri kita Jadi maksudnya gini Untuk kepada Allah Kan gitu Jadi maksudnya gini Itu bagus Itu bagus Pengalaman Pengalaman dalam hidup saya itu Saya kan gak pernah Ngamalin ilmu kebal itu Tetapi Pada saat Pernah saya dikroyok Lebih kurang 15 orang Itu kejadian fakta Bahkan gagang pisaunya Masih saya simpan Pisaunya patah Kalau kita lihat Secara Secara Kebiasaan Itu masuk Ke perut saya itu pisau Lima kali Lima kali tusukan Hanya sedikit tergores Di bagian ketiak Masih ada bekasnya Tetapi yang di perut Bahkan hari itu Saya Hanya mendengar Sebuah bisikan Jangan kau lawan Kalau kau lawan Ada yang mati Gitu Itu yang diulang-ulang terus Jangan kau lawan Kalau kau lawan Yang bisikin siapa tuh? Gak tau Gak tau saya Gak tau Pokoknya terdengar gitu Di telinga saja Begitu Kemudian Saya tidak melawannya Dan akhirnya Disitu kan tempat pesta Itu piring di kepala Kelapa di kepala Kelapa yang belum dibuka Yang sudah dikupas Itu di kepala semua Tapi setelah kejadian itu Saya gak apa-apa Gak apa-apa Setelah kejadian itu Gak apa-apa Betul Percaya Saya percaya Percaya Karena Kadang manusia Tidak menyadari Ada keturunan Atau Dia mengamalkan Setuah amalan Dia tidak menyadari Bahwa Ada hikmahnya Sebetulnya Tapi hakikatnya Allah yang melindungi Bro TJ Kita hakikat Kalau bicara Sareat Ya kan Mungkin ada turunan Dari kakek nenek Moyang kita Atau Dari yang pernah kita amalkan Gak taunya masih ada Itu sareat Bicara Ya tentu Allah yang melindungi Itu saya lebih ke situ Itu perlindungan Daripada Allah Gitu saja Biar kita gak suut Kepada Allah Kemudian Mengenai ilmu Anti tembaknya Abang itu Murni Solawat Zikir Atau gimana tuh Solawat Dan Zikir Kalau Kan Abang udah bilang Tadi Ya kan Ini direkam gak Tadi kan disuruh rekam Makanya saya rekam Oh Oh yaudah Gak apa-apa Sama Saya juga rekam kok Iya gak apa-apa Sama saya rekam Gak apa-apa Kita gak ada Gak ada apa-apa kok Ngapain kita takut direkam kan Kecuali kita Penjahat maling Ya sudah Ya sudah Kita memberikan pemahaman Kepada Pak Jadi gini Jadi gini Jadi begini Kalau dulu 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 ya Bukan sekarang Kalau dulu Itu dengan dua Karena dulu Abang Bermentor 91 Jadi barang-barang Anti cukur Ada terbak Dan Abang Ada surat dari Malaysia Surat notaris Bahwa Abang sebagai tester Benda-benda seperti itu Yang dicari Kasiatnya Bukan bendanya Kasiatnya Bagi mereka yang Banyak duit Bagi mereka yang Mungkin Sudah kelebihan duit Atau kolektor Atau takut mati Dan lain-lain ya Allahu alam Bisawab Intinya Ada yang dengan Ayat Allah Salawat Atau Asma husna Dan lain-lain Dan lain-lain ya Kedua Ada yang menggunakan Jin Ada jin muslim Ada jin kafid Dulu Yang dulu Ya Kalau yang sekarang Abang mau ngetes sama Marcel ini Dengan ayat Abang membuktikan Dengan ayat Allah Dengan asma Allah Itu Dan makanya Tidak ada dengan Senpi Coba aja dulu Dengan Gotri Yang sudah di-update 1000 fps Atau 1100 fps Jarak 2 meter Kan begitu Itu boleh buka baju Boleh buka baju Boleh buka baju Kan kemarin dia bilang Ini dia lari ke situ ya Karena TJ nanya masalah tembak ya Jadi lari ke situ Karena kemarin dia bilang Penggorengan bolong Dikain tidak Abang buktikan Betul Kemain dia whatsapp abang Gara-gara video itu Abang dia whatsapp abang Dia sudah menjelekan abang Di konten abang Membuktikan Kan begitu Kenapa gak dari kemarin kemarin Ada etikat baik Untuk whatsapp abang Kan begitu Situ Membuat Membuat Sayembara Tonjok Yang gak ada Itu aja Sekarang abang Bikin sayembara juga Buat dia Kan begitu Dan begitu Mengtentang dia Kan gitu Untuk membuktikan Jadi jangan menyamaratakan Itu misalnya gini Tukang tipu Dukabul Dukuk Kiai ustad Haji Waduh Waduh Itu Sampai juga menghina Allah Tidak langsung ya Ya jadi gini 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 Kalau itu pakai Senjata api Itu yang jadi Mediatornya Abang Atau orang lain Kalau Ada yang orang lain Ada yang abang Kalau dulu ya Dulu Dulu Misalnya gini Saya datang kesana nih Saya datang kesana Untuk melihat Keaslian ilmu itu Misalnya saya bawa Senjata api kesana Ya kan Itu yang akan jadi Seandainya begitu Seandainya begitu Seandainya begitu Itu harus ada perjanjiannya lagi kan Ya harus Ada Ada ini semua Dan ada Ditaruhlah uang Seandainya Satu M Kes kelihatan Seandainya Itu abang akan pikirkan Begitu ya Abang akan pikirkan Kalau mau datang silahkan Tapi ya Kalau mau untuk itu silahkan Begini Kembali ke Jadi abang nanti Bermain dengan Jin Jin kafir lagi Abang gak mau Oh berarti itu Kalau untuk kembali Kenyata api itu Jin kafir Ada jin kafir Pakai jin kafir Berarti bukan Pakai zikir Sama sholawat tadi Abang udah gak mau Begitu Itu Itu permainan Tahun 91 Sampai Tahun 2008 Begitu aja Abang gak mau Sampai seperti itu lagi Karena udah Udah niat bertobat Dan lain-lain Lagi hijrah Makanya buka Buka majlis Talim dan zikir lagi Bersolawat Dan lain-lain lagi Pengobatan masal gratis Dan lain-lain Begitu Udah gak mau Kayak dulu lagi Oh berarti Kayak TID aja Kayak TID aja kan Ya Kayak TID aja Sudah Memang udah Mengingat ke Allah aja Mau ini Allah Kan saya kan begitu Kurang lebih itu Untuk antara kita Dengan Allah Karena kita Dengan Allah Tapi antara kita Dengan manusia Ya belum Minanas Ya beda Abang ajarkan orang Untuk cara pengobatan Yang baik Bagaimana Ya jangan pake abal Jangan pake nipu-nipu Ya kan Jangan pakein nano-nano-nano Dan pengobatan gratis Bagaimana Ya kan Abang ajarkan seperti itu Sekarang Begitu Ya jadi Tidak pake trik Tidak pake sulap Ya kan Tidak pake nipu Begitu loh Nanti pake nipu-nipu Nipu Oke Ada lagi yang mau tanyakan Enggak itu aja Untuk sementara bang Hahaha Waduh Bapak peran nih Abangku Bapak peran Bukan Bukan gitu Namanya manusia Tidak akan Kata aja Tidak ada yang sempurna Benar Makanya abang langsung Clarifikasi kan Ya kan Abang gak mau buat konten Nanti konten Jadi ribet Menyautan Ribet Ya kan Selama Selama itu bisa dibuktikan Kita berbuat dosa Ya kenapa Kita berbuat dosa kan Ketika Ketika ada Perdebatan gitu Kita harus Berhujah dan membuktikan Seperti abang misalnya Ke Marcel Ya dibuktikan Seperti tantangan dia Oh iya Abang gak buktikan Tunggu tanggal mainnya Demi Allah Abang gak buktikan Insya Allah Mudah-mudahan Allah ridha Allah ketemukan abang Dengan dia Karena abang Ada WhatsAppnya Ya karena disini kan Sudah viral Lagi tunggu surat Surat Sofgan Yang baru Yang memiliki Yang membawa Karena abang Ketes Yang gak pake baju Sekarang gitu Oh ketuk kawan Pake KM Pasal mainan Kalau pasal mainan Mana ada Pake surat Beli aja tuh Kalau di Jakarta Pasal gembrong Mainan Banyak Kan begitu Itu aja Jadi karena kita Ya mungkin Marcel terpancing Dengan komen-komenan Yang lain Dengan alasan Dengan abang lah Dan mungkin abang juga terpancing Yaudah kita sama-sama Buktikan Kalau saya perhatikan Marcel pingin Pingin bukti Gitu Pingin sekali Karena ini kan sudah Sudah viral Gitu kan Jadi disini Tugas Jangan yang aneh-aneh Setelah rapat Itu kan akan keluar videonya Kalau dia takut Dia takut nih Karena kena Kena blokir nanti Dari Youtube Ya kan Sayang dia 900 ribu Abang cuma 97 ribu Kecil ya kan abang Tapi abang Membuktikan Oke lah Dia gak usah Keluarin tuh Gak usah keluarin Abang dengarkan Seberapa Pesulap merah Suka Teleponan sama TJ Whatsappnya Dia ngomong Ya abang lah Gak masalah Gak masalah Nah jadi begini Abang Kita gak pernah Teponan sama dia Dia tidak 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 ngeluarkan Di Youtube Oke lah Abang yang keluarkan Di Youtube Jelek buruknya Kan gitu Kalau dia takut Nanti di blokir Tapi kita rapat Terlutup dulu Gitu Oh netizen mau gini Abang bilang Tunggu tanggal mainnya Udah gitu aja Ya kan Ya Jadi intinya gini Kita itu Misalnya saya nyinyir Apa segala macam Saya sebenarnya malu juga Nonton video saya Seperti itu Tetapi ini harus Di kondisi seperti sekarang Harus Banyak sekali penipu Banyak sekali penipu Berkalung sorban Jadi Iya Iya Banyak Kemudian Makanya abang Nggak mau dipanggil Kiai apa ustad Atau begini Enggak Haji koboy aja Haji gila Nggak apa-apa Gitu aja kan Itu kan Bukan merasa dirinya Abang al-fakir Ya kan Yang masih banyak Dosa kesalahan Doi Hina al-fakir Di mata Allah Kan begitu Abang lebih begitu Tetapi Alhamdulillah Alhamdulillah Tetapi gini Kita Kita nggak Berpatok sama orang lain Artinya gini Saya itu Memberikan Sedikit Kritikan Buat Para doboler ini Ya kan Disini kan Kita belum kenal Waktu itu Kita memberikan kritik Saran Segala macam Kita Setiap mengkritik Ada solusinya Begitu ya Kemudian dengan Cara-cara yang Sopan Yang sangat Sopan dulu Waktu pertama sekali Saya memulai Masuk ke sini Karena saya lihat Sudah banyak Yang aneh-aneh Ini Pembodohan Pembodohan secara Publi secara Terang-terangan Kemudian Menistahkan agama Cuman Cuman Bro TJ Jangan keluarkan Yang punya abang Keluarkan yang lain Kenapa Mesti abang Enggak Kan Nggak abang aja Malah Malah Sama abang Cuman sebentar-sebentar saja Nggak semuanya Gitu kan Kemudian Ketika kita berperang konten Waktu itu Dengan para doboler ini Mereka sudah menyerang Pribadi Artinya Bahkan ada yang Mencari adik saya Untuk dibunuh Gitu Kemudian Membobol perangkat Perangkat ini Mereka tidak tahu Berurusan dengan siapa Ya sudah Mereka sekarang Saya laporkan Di luar negeri Sudah Kita mainkan Kita mainkan Sampai sekarang Berarti Saya masih Sekoman nih Ternyata Mereka Mencoba untuk Melakukan penyuapan Terhadap Oknum aparat Dan itu Kita handle juga Kita telpon Ya kan Kita telpon Atasannya Gitu Tapi Saya tidak mengatakan ini Takutnya nanti Orang yang menerima ini Bakal kena pecat Kasian juga Dia yang nggak tahu Apa-apa Malah kena pecat Ya kan Makanya Sekarang Ya gini bang Saya main sendiri aja Gitu Main sendiri aja Saya berharap Doa-doa dari Teman-teman semuanya Semoga apa yang menjadi Tujuan dasar kita Adalah memberikan Pencerahan kepada masyarakat Terutama di bidang Supranatural ini Supaya tidak terbodohi Oleh dukun-dukun palsu Gitu Makanya saya berulang-ulang Menanyakan soal Jin botol sama abang itu Karena saya nggak malah Kalau abang dikeluarin di youtube Berarti disangka abang dukun palsu Atau dukun abang-abang Dukun tukang tipu Kan nggak gitu bang Kan nggak gampang youtube Mengeluarkan kita Gak gampang youtube Mengeluarkan kita Gak istilahnya Kalau TJ ngeluarin Video begitu Kemarin Apa Konten seperti itu kan Yang tujuannya Iya Ada yang saya rasa Janggal disitu Ada yang saya rasa janggal Makanya saya pertanyakan disitu Kan abang-abang Sudah mengatakan sendiri Kepada saya Bahwa abang dukun Karena abang sudah Iya Iya Jadi saya buat seperti itu Karena menurut saya Ada pertunjukan abang Yang dobol Gitu Iya Iya kan Kalau bisa kan Yang lain masih banyak Iya kan Iya Yang lain juga kita bahas Itu kan dulu Itu tahun berapa itu Tahun 2003 Nah Makanya Mau tahun berapa Kan itu abang sebagai pencetusnya Sebagai orang yang pertama Memulai itu Di layar kaca Gitu kan Yang memulai abang Sebenarnya bukan Ada Ada yang pencetusnya Dari prodigion host Ya kan Nah tapi itu kan Misalnya Yang abang bilang tadi Tayangan Infotainment Entertainment Dengan Spiritual digabungkan Makanya jadilah Jadilah makanya Film Oke Misalnya gini Disitu ada pertunjukan Ada pertunjukan melukis Melukis makhluk astral Kalau saya 100% Gak percaya Itu imajinasi si pelukis Kalau seorang Iya Kalau seorang pelukis Menutup mata Dia bisa melukis Apa yang ada di imajinasi dia Gitu Bukan yang dilihat Nah Itu Hak Dari TJ Iya kan Kenapa saya menyimpulkan gitu bang Kenapa saya menyimpulkan gitu Ketika mendatangi sebuah rumah Itu mereka ditanyai dulu Penampakan seperti apa Yang sering kalian lihat Ada perempuan berkepala manusia Kemudian badan ular Nah disitu dia melukis itu Sesuai dengan imajinasi dia Gitu Gitu loh Bisa itu ya Bisa itu bisa enggak Gitu Yang bisa enggaknya gimana pak Bisa itu bisa enggak Yang enggaknya Yang orang rumah itu Belum pernah melihat penampakannya Lalu dilukislah gitu Paham ya Jadi gak semuanya yang dilukis itu Dari ucapan Pasien Dari ucapan Dari ucapan yang tidak dibesihkan rumahnya Berarti kalau orang rumah belum pernah melihat Berarti Dilukiskan oleh seorang pelukis goib Artinya itu imajinasi dia Dia juga Cuma menunjukkan Ini Yang saya lihat disini Kan bisa jadi seperti itu Bisa Bisa begitu Bisa tidak Kenapa tidaknya Karena mungkin Dengan pembukaan mata batin dia Ya Atau naluri dia Mata batin dia Dan lain-lain-lain-lainnya Itu bisa Gitu loh Bukan imajinasi saja Gitu Oh ya Gitu bro Mungkin kalau pendapat TJ Oh imajinasi Oh silahkan Ya Jadi bagi Yang spiritual lain Atau apa Atau abang Itu ada lain Bisa imajinasi Bisa juga tidak Ya Oke Ini PR abang nih Kirimkan saya foto Yang ada jin botol Saya mau menelaahnya Insya Allah Abang cari dulu Abang gak janji pati Ya 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 Abang gak janji pati nih Ya Kalau ada Ya abang minta sama Mujur abang Karena di Apa Di Galeri di ini abang Kemarin sudah di install ulang Oke Gitu ya Mudah-mudahan masih ada Mudah-mudahan Oke Kalau dulu masih ada sih Dilingkarin Baru 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 dua hari ini Yang kurang abang install Ya Mudah-mudahan Nanti Abang kirim Ya Insya Allah Insya Allah Bagus Allah Benakin Oke 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 Itu Ada lagi pertanyaan Enggak Udah Sementara sudah Ini mau saya naikkan Tolong Tolong kirimkan foto abang yang keren ya Mau saya naikkan nih Ya Siap Oke Terima kasih Ya Boleh Nah terus Kalau mau dikeluarkan Rekaman ini Rekamannya Full Ya Full Ya Potong-potong Ya Siap Jadi biar orang juga Orang awam juga Bisa memilih Gitu loh Oke Bukan yang benar Bukan yang tidak Oke Yang baik diambil Yang jelek dibuang Oke Karena manusia tidak ada yang sempurna Kan alasannya seperti itu Kan begitu Oke Oke Iya kan Oke Oke Nanti abang Enggak perlu jawab Di konten Enggak perlu lah Itu terserah abang Mau dijawab boleh Enggak dijawab juga Enggak boleh Enggak dijawab juga Enggak apa-apa Karena nanti abang lupa Bukan abang takut ya Demi Allah Enggak bukan takut Nanti abang lupa Emosi Akhirnya ngomong Macem-macem Jadi rame Oke Dipahami Siap Siap bang Terima kasih banyak Terima kasih banyak Semoga TJ berkah Sukses sehat selalu Oke Amin ya Allah Dan mendapatkan Rida Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alayhim Ghayril maqdubi alayhim Waladhalin Amin ya Rabbil alamin Oke gitu aja Ya bang Jadi mungkin nanti kalau Abang mau ngeluarin juga Paling ngeluarin yang dulu aja Oke Ngomongan abang yang pertama Kan Jin masuk botol kan gitu Bang Ada daun sirih hijau gak disitu? Hah? Daun sirih warna hijau ada gak disitu? Siri hitam ada Siri hijau gak ada Siri hijau biasa Cari yang sirih hijau Satu genggaman Kemudian direbus Dalam dua gelas air Sisakan satu air Kemudian abang minum Itu batuknya bisa hilang tuh Walaupun merokok Iya memang Banyak yang ngomong gitu Karena Emang udah Dokter ke ini Bawa kata dokter Ada murid dokter Abang gak bakal hilang Batuk abang Abang masih merokok Coba dulu itu Nah terus pake daun sirih Itu memang Di Jakarta juga sama Daun sirih 9 lembar Direbus jadi Jadi air satu Airnya tiga gelas Jadi satu gelas Dikasih gula batu Ini jangan Ini jangan dikasih gula batu Karena ada PJ benar Ini jangan dikasih gula batu Ini jangan dikasih gula batu Tetapi ketika Airnya sudah Mulai sedikit Itu tutup aja langsung Sampai dingin Biar uapnya Jangan keluar lagi Iya Iya Insya Allah Emang jalanin Siap Itu namanya Kalau di Aceh Senak namanya Senak Iya Kalau di Jakarta Dulu Kayak Cimande gitu ya Kayak Pake Cicer mata Cicer debus mata Cimande itu Namanya itu Buat mensilat gitu ya Cicer buat sakit mata Itu pake daun sirih juga Ketemu ruas Iya Oke bang Terima kasih banyak Abang udah lega kan Abang lega kan Ya Alhamdulillah Biasa Oke Selama masih konten itu Masih ada disitu ya Dibilang lega ya enggak Dibilang enggak ya lega Dilegakan aja lah Iya Legakan aja Yang penting Gini Sebenarnya Para dobolar itu Saya juga tidak membenci mereka Kalau mereka mau menelpon Saya kayak gini Ngobrol kita Ya kan Saya bisa bertanya Mereka bisa menjawab Udah Kita enggak memusuhi kok Mungkin sibuk Baru dibalas Baru whatsapp kemarin Baru dibalas Mungkin sibuk Ngomong baik-baik Kita juga ngomong baik-baik Kan gitu aja Ya mungkin juga sibuk Kita positif thinking aja Kita enggak usah ini Enggak usah terprovokasi Dengan netizen Itu kitanya gimana Karena yang punya Yang punya Apa Konten kan kita Makanya komen abang tutup Jangan 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 ditutup Buka aja Alhamdulillah Abang alhamdulillah Bekat netizen Yang nyinyir Yang menghina Wah ratusan kan Ribuan Ratusan ribu Alhamdulillah Allah naikkan derajat Iya maksudnya gini Ya semakin banyak Yang menghina Semakin banyak Yang Iya semakin banyak Ya semakin banyak Yang menghina Semakin banyak Yang nyinyirin kita Semakin naik Kita makanya Jangan ditutup Buka aja Buka aja Mereka mungkin Pengen mengeluangkan Unak-unak mereka Silahkan Ada di komunitas Ada Karena hasil rapat Murid-murid Dan Dewan Pembina Semua tutup aja dulu Jadi abang Nggak emosi Justru Ada jiwa mudanya Justru kalau ditutup Kalau ditutup Seperti itu Masih jiwa muda Masih jiwa kasar Masih ada Emosi masih ada Ya namanya manusia Tutup aja bang Ya udah Iya kalau ditutup Malah kita dianggap Pengecut bang Gitu Kata anak abang Sojana kurang Kita buktikan nanti pak Gitu aja Gitu Kita nanti Adaran rapat Gitu Siap 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 Oke lah Kalau begitu bang Salam buat keluarga semua Siap Salam juga buat teman-teman Di pada epokan Kita bisa jumpa Ya Salam juga buat teman-teman Di sana semuanya Teman-teman Mohon maaf ya Kalau ada kata-kata TEJ yang kurang berkenan bang Tetapi kita lagi mencari Kebenaran Minta maaf Itu lelaki gentleman Baru TEJ Gentleman Selalu Minta maaf Kenapa kita manusia Yang tidak sempurna Oke Itu TEJ Lelaki yang gentleman Lelaki lagi sempurna Amin Semoga Semoga saja bang Siap Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Ya Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh